Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sebuah syuting, kembali kita lihat Sudah berkali-kali PSD yang merepotkan lini pertahanan Surabaya United Wawan Febrianto tadi Ya dalam tangan ulang kita lihat Wawan Febrianto melakukan syuting keras dengan kaki kiri Dan bola memang mengarah langsung pada Jendry Bito Masih Evan Dimas, umpat 1-2 dengan Pedro Javier Umpat terobosan dari Masih terlepas Kali ini Ilhamudin, sikat Ah sayang sekali pemirsa Sebuah peluang terbaik Kembali kita lihat Bagaimana Ilhamudin sudah mendapatkan peluang dari kesalahan pemain belakang PSD Dan dia tidak bisa memanfaatkan peluang itu Sayang sekali Hampir bisa dipastikan menjadi gol ya Nah itu melakukan sebuah tendangan bracing atau tendangan keras Tapi ini sebuah peluang yang sangat terbuka sebetulnya Untuk mencetak gol Kembalikan bola Kembali Guntur, teriaknya dan gol Kita lihat Lulus dari pengawasan Ligi Minerah Harjo Membuat PSD ini unggul 1-0 Ya sebuah crossing yang di Kita lihat Ya menarik sekali pemirsa Wow Sebuah selebrasi Kemana Pirli Apiansa Kita saksikan dengan tangan ulang nanti pemirsa Gol berdiri bebas ketika sepak pojok dilakukan dan ekspresi Di bench Kita lihat bagaimana pelatih Soeharto Kita lihat satu peluang tendangan bebas Mana hati Les Tussen Oh aduh kesalahan Apa yang terjadi Kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh Jenri Pitoy Penjaga gawang senior Dan membuat PSD ini unggul 2-0 Gol dicetak oleh mana hati Les Tussen Apa yang terjadi ini Sebuah blunder dilakukan Bahkan sebuah blunder bisa dilakukan oleh penjaga gawang senior Seperti Jenri Pitoy Ya antisipasi Terkena bagian lutut samping sebelah kanan Sepertinya Kita lihat Ini risiko ketika Otavio diter naik membantu serangan Mereka hanya menyisakan Rudy Widodo Baik sekali Satu peluang Fadi Eko Sikago Fadi Eko Putomo Memperkecil keterginyalan Surabaya United Menjadi 1-2 Dalam semua skena serangan Shooting akurasi kaki kanan kerasnya kali ini Membuat Surabaya United Memperkecil menjadi 1-2 Kita lihat dalam kayangan lambat Ya Lini pertahanan sedikit terbuka memang Ya ini bola sebetulnya bisa ditangkap ya Harusnya ditangkap oleh penjaga gawang dari PSD ini Dikabayangkara Tapi Dia memilih untuk melakukan Tendangan Tapi tidak sempurna Ya Kita lihat Satu spekulasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!